Kisah percintaan Julia Perez dengan Gaston memang membawa kesan yang mendalam di hati wanita yang akrab di Sapa Juppe ini. Bagaimana tidak berbulan-bulan ditinggalkan Gaston yang lebih memilih wanita lain, membuat kondisi Juppe benar-benar terpuruk. 8 tahun hubungan yang telah sesapaya dibinanya harus berakhir secara menyakitkan. Dan setelah 2 tahun lamanya berpisah, kemarin pelantun Akura Popo ini kembali harus dipertemukan dengan sang mantan kekasih dalam sebuah acara. Perasaan kesal pun tidak lagi mampu disembunyikan Juppe hingga acara tersebut usai. Tadi emosi aja, emosi kesal. Nanti kita lihat aja bagaimana prosesnya. Sekarang ini memang aku tetap harus ketemu dia. Aku udah capek banget. Kemarin-marin aku kejar-kejar dia gak mau, eh tiba-tiba dongolnya disini. Ya berarti kita tahu, berarti aku itu lebih sakit tau gak? Dia gak ada perjuangan yang... Jadi pada nongol depan TV kayak gini, kan jadi pemikiran gue kan lebih jelek lagi. Jadi lu bener-bener butuh duit. Bener-bener lu gak... Kenapa lu gak nongol depan rumah pintu gue, minta maaf dengan semuanya. Nah semua kan baik-baik aja. Ini ya... Jadi tambah jelek pemikirannya gitu. Jadi dari situ udah yang... Ya itu namanya lagi di uji lagi. Lalu setelah semua yang terjadi, apakah Juppe masih memiliki dendam dengan pria yang selama ini menemani hari-harinya itu? Dendam gak ada. Ya cuma ya sakit hati aja pasti, pasti. Dendam sih gak ada. Karena kejadian kemarin yang waktu Indonesia, Jakarta di teror bom kan. Terus abis itu kata di Bali. Aku tahu dia ada di Bali karena aku abis ketemu dia di Bali karena aku lagi... Ya kita lagi membicarakan sesuatu. Dan aku tahu dia di Bali karena pas aku tahu ada bom, ada bom di Bali. Aku bilang sama dia, mendingan kamu keluar, keluar negeri, pulang aja. Ngapain di Bali juga cuma buat jadi sampah sana, ngapain. Aku hapus-hakin keselnya, pulang aja ke negaramu. Nah ini ya, aku tahu dia udah-udah pergi itu. Ya aku pergi, aku denger dia udah boarding, udah pergi. Nah aku bener-bener sekarang itu kaget banget ada dia di sini tanpa kasih tahu aku. Dan gimana kelanjutannya dia malah di sini, itu aja. Pertemuanya dengan Gaston memang seolah kembali membuka luka lama. Meski telah memaafkan, namun Juppe sepertinya tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Dan berkomitmen untuk tidak kembali bersama Gaston. Kalau kita bilang kita lupa semua di hubungan dalam 8 tahun ya, kita pasti bohong ya. Walaupun kita udah selesai, ya saya pikir seperti dia, masih ada perasaan sama saya, saya masih ada perasaan sama dia. Aku aja capek, aku 8 tahun makan hati gitu loh. 8 tahun aku malu dibilang sama pemirsa, udah image aku cewek, misalnya cewek baju seksi. Terus abis itu baru pacaran, terus tiba-tiba putus. Makanya aku kan berjuang selama 8 tahun untuk bilang pemirsa ya, kita baik-baik aja. Jadi ego yang aku perjuang kan yaudah, aku potong ego aku, gak aku harus berjuang. Jadi orang pikir, aku yang kecintaan tapi karena aku juga jaga image gitu, bahwa aku bukan tipe perempuan yang gunta ganti laki dan aku gak ada di kampus aku gunta ganti laki gitu. Dan dia menempatin kesetiaan aku.